Tapi kalau yang sesat itu biasanya berkaitan dengan penyelewengan penyimpangan doktrinal dalam gereja Contoh dalam ilmu soteriologi atau doktrin tentang keselamatan Kita mempercayai Tuhan Yesus bukan salah satu jalan Tapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan Di one and only way Tidak ada yang lain Lalu kalau ada pendeta, Anda nonton di Youtube, Anda ikut di KKR, Anda ikut di ibadah Lalu pendeta itu mulai kotbah, Yesus hanya salah satu jalan Orang-orang di luar Yesus bisa selamat juga dengan cara yang lain Maka Anda sudah tahu ini pasti sesat Tidak ada jalan lain Kalau ada jalan lain bagaimana mungkin ketika di depan orang-orang yang tidak seiman Petrus bangkit dan berkotbah Lalu dia berkata di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang olehnya kamu diberi keselamatan Kecuali dalam nama Yesus Kristus Lalu kalau ada hamba Tuhan model kayak Petrus Pendeta model kayak Petrus Di depan orang-orang yang tidak satu iman Dan dia beritakan Mau ke sorga cuma satu jalan Lalu Anda menuduh Wow pendeta kayak begini Hamba Tuhan kayak begini Arogan Pendeta kayak begini Hamba Tuhan kayak begini Tidak ngerti toleransi Sedara Petrus Bukan tidak mengerti toleransi Petrus bukan penghutbah arogan Anda kalau baca itu kisah 4 ayat 12 Mulai dari ayat 8 Alkitab berkata Petrus dipenuhi roh kudus Itu bukan arogan Roh kudus yang tuntun dia bicara Dulu belum ada kepenuhan kayak begitu Petrus menyangkal Saya tidak kenal dia Sekarang roh kudus penuhi Mau di depan siapapun Petrus bilang Mau selamat cuma dia Itu orang tidak satu iman Petrus khutbah Kita percaya doktrin teritunggal Itu alkitabia Istilah teritunggal Dari kejadian sampai wahyu Memang tidak ada Tapi konsep Dan data-data kitab suci Yang mengajarkan tentang doktrin ini Ratusan di dalam alkitab Mulai perjanjian lama Sampai perjanjian baru Lalu kalau muncul Satu pendeta Yang bilang Oh teritunggal itu tidak benar Teritunggal itu sesat Teritunggal itu produk konsili Konsili Memang betul Itu diputuskan di konsili Ini saya Tapi anda tahu Itu konsili itu dipakai Tuhan Semua bapak-bapak gereja Dipenuhi roh Pendeta-pendeta baru Sekarang Sok bikin doktrin baru Lalu menentang Konsili yang terdahulu Saya pikir ini Keangkuhan Kesombongan Dan ada setan Di balik ini Yang menggerakkan pendeta-pendeta Jenis ini Yang terlalu berani omong Dan rubah-rubah doktrin Katanya bapak ala mayor Yesus ala minor Bapak ala lebih tinggi Yesus ala lebih kecil Itu ajaran saksi Yehova Bapak Teritunggal itu kan Sudah harus tahu ya Bapak Yesus Roh Kudus Sehakikat Sederajat Melekat Tidak bisa dipisahkan Tapi bisa dibedakan Tidak ada lebih kecil Tidak ada lebih besar Tidak ada lebih dahulu Tidak ada lebih kemudian Bapak Yesus Roh Kudus Kekal Kekal artinya Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Tak berawal Dan Tak Berakhir Itu ala kita Jadi sedara Walaupun pendeta umur 39 tahun Tapi kalau anda lihat Pendeta lebih tua dari saya Yang lebih pengalaman Tapi ajar ini Sedara sudah tahu Ini pendeta model apa Pengajar model apa Petrus bilang Mereka memasukkan pengajaran Pengajaran sesat Makanya Petrus bilang Tambahkan pada iman dan keberanianmu Pengetahuan Yesus bilang Kamu sesat Kalau tidak ngerti kitab suci Kalau kita Selama ini Kebiasaan Menuduh-nuduh Oh anti-Kris Selalu kita cari Orang-orang di luar agama kita Orang-orang dari agama lain Eh tunggu dulu Kristen itu Selalu diajar Lihat firman ala itu Seperti cermin Periksa diri Bukan sibuk Lihat agama orang Kita akan berurusan Dengan agama orang Kalau mereka Mengurusi agama kita Dengan cara yang tidak patut Dengan cara yang tidak hormat Dengan sembarangan Menyerang Membabi buta Tuhan sudah siapkan Apologet-apologet Pembela-pembela iman Untuk mengkantar mereka Teman kakak tingkat Dipunama Pak Pendeta Dominikus Biririma Dia anak dari Sabu Timur Prabu Timur Pernah tinggal di Kupang sini Sempat kerja sedikit Lalu anda tahu Dia pilih satu gereja Pendetanya paksa bahasa roh Maka dia bahasa sabu Jakarta ini Ini Sabu Timur Utusan langsung Dan dalam bahasa sabunya itu Bukan bahasa sabu biasa Dia makiin pendeta Dia maki pendeta ini Pakai bahasa sabu Pendeta karena dengar Bahasanya aneh Pendeta belum pernah dengar Dan lancar sekali Maka pendeta bilang Jangan tahan Terus Terus adik-adik Jangan tahan Kamu sedang penuh Nah inilah Yang kadang-kadang Salah-salah di gereja Menurut saya yang begini-begini Ada banyak Anda pendeta neraka Atau pendeta sorga Anda jemaat neraka Atau jemaat sorga Anda majelis neraka Atau majelis sorga Anda paduan suara Neraka atau sorga Banyak anggota paduan suara Homoseks Tapi tidak mau bertobat Gey Kau pikir kau sudah hebat Itu tampil sana sini Lalalalalala Kau tidak bertobat Kau tidak sungguh-sungguh Kau masuk neraka Makanya saya sayang Khotba keras begini Supaya anda tahu Anda punya posisi Jangan anda sudah gay lagi Pendeta-pendeta Welcome lagi Tanpa kasih tahu Dimana letaknya Kejatuhanmu Apa yang engkau harus Perbaiki Apa solusinya Apa dampaknya Kalau kau mau Dan apa dampaknya Kalau kau tolak Baru kita khotba Kau bilang Saya tidak ada hati Kamu sembarang saja Saya punya hati Untukmu Yesaya 5 Ayat 22 berkata Celakalah mereka Yang menjadi jago minum Dan juara Dalam mencampur minuman keras Saya ada tahu Samara Betang Karena Betang Cuma copy paste Yesaya punya tulisan Dan kalau Yesaya masih hidup pun Tak usah repot-repot Bujuk Yesaya hapus Yesaya Lu after dolo Hapus dolo Ayat 11 Ayat 22 Yesaya bilang Om Om langsung Bapak di surga Saya Tepatun juga Dengar kau tulis Barani om Kau disampat leher Sekarang Pandangan Atau doktrin yang benar Akan melahirkan Perilaku yang benar Makanya di gereja ini Saya lebih banyak Khotba tegur Dosa Ingatkan jemaat Bangkit Hormat Tuhan Jaga kekudusan Sebab saya terlalu yakin Berkat Tuhan itu Mengalir Di saat kita mengenal Allah dengan baik Menjaga sifatnya yang kudus itu Kamu pasti diberkati Terima kasih Terima kasih